Pukulan ini adalah kekuatan Tinju Siaping yang sangat murni, tetapi juga mengandung kekuatan iblis yang tak tertandingi. Itu ditumpangkan dengan kekuatan Golden Crow of Hell, Divine Elephant of Hell, Federed Serpent God, Chaotic Jellyfish, dan klon lainnya. Ini setara dengan menggabungkan sembilan kekuatan menjadi satu. Itu sangat menakutkan dan mempunyai kekuatan untuk menghancurkan hukum. Hanya dengan satu pukulan, lebih dari selusin orang suci yang tak terkalahkan tewas. Kekuatan Tinju yang menakutkan langsung menghancurkan wilayah hidup dan mati mereka, dan menghancurkan hukum hidup dan mati mereka, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Gemuru Gelombang-gelombang Ketika kekuatan Tinju meresap ke dalam tubuh mereka, itu langsung membunuh setiap sel di tubuh mereka, melenyapkan vitalitas mereka, dan bahkan menghancurkan jiwa mereka. Ruang di sekitarnya juga dengan mudah terdistorsi oleh kekuatan Tinju yang menakutkan seperti terbuat dari kertas. Itu pecah seperti kaca, dan retakan padat muncul di kehampaan. Kelihatannya sangat menakutkan. Dengan beberapa bunyi gedebuk, para sage yang tak terkalahkan mengeluarkan darah dari lubang mereka dan mati. Tubuh mereka langsung jatuh ke tanah, tidak mampu bergerak. Mereka mati total. Apakah kamu bercanda? Dia membunuh lebih dari sepuluh sage yang tak terkalahkan dengan satu pukulan. Kapan orang jahat ini menjadi begitu kuat? Tu Linglong tercengang saat melihat ini. Sejujurnya, setelah menerima warisan dari Master Ruang Waktu, dia berpikir bahwa penglihatannya telah meningkat pesat dan kekuatannya meningkat pesat. Orang bijak biasa tidak lagi menjadi ancaman baginya. Meskipun dia mungkin tidak bisa mengejar siaping yang aneh itu sekarang, dia setidaknya bisa menutup celah tersebut. Tapi sekarang, dia sama sekali tidak bisa melihat jarak di antara mereka, dan dia tidak tahu seberapa jauh jarak antara dirinya dan orang jahat ini. Ini sungguh sia-sia. Dia membunuh lebih dari sepuluh sage yang tak terkalahkan dengan satu pukulan. Apakah dia orang aneh? Dia hampir tidak bisa berkata apa-apa. Dia terlalu kuat. Liu Rulan juga kaget. Dia ingat dengan jelas bahwa di kampung halamannya, siaping hanyalah seorang kultifator biasa. Dia bahkan tidak bisa menghadapi kultifator yang sedikit lebih kuat dan harus lari menyelamatkan nyawa mereka. Tapi sekarang, dia tidak hanya menjadi yang terkuat di alam semesta, dia juga telah menjadi eksistensi menakutkan yang bisa membunuh lebih dari sepuluh sage yang tak terkalahkan dengan tangan kosong. Perubahan ini begitu besar sehingga dia tidak dapat membayangkannya. Sejujurnya, bahkan dalam perang melawan iblis jurang neraka di zaman purba, lebih dari sepuluh orang bijak yang tak terkalahkan telah mati dalam satu waktu. Sejak kapan sage yang tak terkalahkan mati dengan mudah? Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Siaping, kenapa kamu ada di sini? Green Phoenix bertanya dengan rasa ingin tahu. Sesuatu telah terjadi, saya kebetulan lewat dan merasakan bahwa Anda dalam bahaya, jadi saya bergegas. Siaping berkata dengan suara yang dalam, di sisi lain, kalian tidak memiliki banyak kekuatan, namun kalian benar-benar berani memasuki wilayah kegelapan terlarang. Apakah menurut kalian hidup kalian terlalu panjang? Apa maksudmu kita tidak punya banyak kekuatan? Kita sudah berada di dekat para suci kuno sekarang. Dekat dengan para suci kuno, kau tahu. Mendengar ini, Tu Linglong meledak marah. Pria tak tahu malu ini selalu meremehkannya, dan dia menatap Siaping, ingin memakannya hidup-hidup. Apakah begitu? Kenapa aku merasa kamu akan dibunuh? Siaping berkata dengan jijik. Kau lah yang terbunuh. Jika Sister Blue Phoenix tidak mengatakan bahwa kita bisa hidup jika kita tetap tinggal, kita pasti sudah melarikan diri tanpa jejak sejak lama. Tidak peduli seberapa kuat para saint yang tak terkalahkan itu, mereka tidak akan bisa bertahan. Tidak bisa menangkap kami. Dengan kata lain, kamu muncul murni karena kemampuan Sister Blue Phoenix. Kamu adalah alat yang dikendalikan oleh takdir. Tu Linglong terkekeh. Menarik. Apa yang terjadi? Ceritakan semuanya secara detail. Siaping mengusap dagunya, kilatan berbahaya di matanya. Setengah hari kemudian, Tu Linglong, Liu Rulan, dan Green Phoenix memberitahu Siaping tentang pengalaman mereka selama periode waktu ini, serta berbagai pertemuan dan manfaat kebetulan yang mereka dapatkan, serta kemampuan mereka. He he, sekarang kamu tahu bahwa kami adalah pewaris para dewa, dan cepat atau lambat kita akan menjadi dewa yang agung. Jika kamu menjelatku sekarang, bukan berarti aku tidak bisa memberimu manfaat di masa depan. Tu Linglong meletakkan tangannya di pinggul, tampak bangga. Keluarkan ketuhanan yang telah kamu peroleh dan biarkan aku melihatnya. Siaping berkata dengan suara yang dalam. Apa yang kamu inginkan? Green Phoenix bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak khawatir bahwa Siaping mengejar ketuhanannya, tetapi dia ingin tahu tentang apa yang diinginkannya. Saya ingin memeriksanya. Barang-barang para dewa sangat berbahaya, dan manfaatnya tidak mudah diperoleh. Kata Siaping. Mendengar ini, Tu Linglong, Green Phoenix, dan Liu Rulan mengeluarkan ketuhanan dari tiga dewa tingkat kedaulatan, Master Ruang Waktu, Master Takdir, dan Master Laut Darah. Bagaimana kamu akan memeriksanya? Liu Rulan bertanya. Sederhana saja, apakah kamu melihat labu ini? Ini adalah harta rahasia tertinggi dari bagian terdalam neraka, air suci mata air kuning. Bahkan jiwa para dewa tingkat berdaulat akan dibersihkan dan dihancurkan jika mereka bertemu dengan air suci mata air kuning. Siaping mengeluarkan labu air suci mata air kuning. Itu sekuat itu. Tu Linglong, Green Phoenix, dan Liu Rulan tercengang. Dia bahkan bisa mendapatkan harta karun seperti itu. Sepertinya pertemuan kebetulan Siaping selama periode waktu ini mungkin lebih sulit dipercaya daripada pertemuan mereka. Siaping tidak mengatakan apapun setelah itu. Dia meminta Tu Linglong dan yang lainnya pergi sebentar, lalu dia meletakkan ketiga ketuhanan di tanah dan menyirami mereka dengan air suci mata air kuning. Mendesis gelombang, mendesis gelombang. Dalam sekejap, ketiga ketuhanan mengeluarkan asap tebal dan suara mendesis pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, suara gemuruh yang menghancurkan bumi ditransmisikan, mengubah ruang waktu. Ah, sakit, sakit. Apa sebenarnya ini? Kenapa menyakiti jiwa dewa kita? Ini tidak mungkin. Apa yang telah terjadi? Sialan, dasar semut rendahan. Apa sebenarnya yang kamu lakukan pada kami? Berhenti, berhenti, berhenti sekarang. Dasar manusia fana, semut terkutuk. Beraninya kamu tidak menghormati dewa-dewa besar. Kamu sedang mendekati kematian. Tahukah kamu bahwa kamu sedang mendekati kematian? Dalam sekejap, jiwa ilahi yang kuat muncul dari kedalaman tiga ketuhanan. Mereka mengeluarkan raungan yang menggemparkan di dalam ketuhanan dengan kemarahan yang tak terkendali. Satu raungan sudah cukup untuk memancarkan kekuatan ilahi yang tak tertahankan. Apa? Tu Linglong, Green Phoenix, dan Liu Rulan terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya. Mereka tidak menyangka ketiga ketuhanan itu begitu aneh. Dewa-dewa itu masih hidup. Memikirkan bagaimana mereka membawa tiga dewa hidup bersama mereka tanpa mereka sadari, mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Beraninya para dewa zaman dulu begitu sombong. Ini bukan zamanmu lagi. Pergilah ke kuburanmu dengan tenang. Aku akan memanfaatkan kekuatanmu sebaik-baiknya. Siaping tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menyirami ketiga ketuhanan dengan air suci mata air kuning. 2912. Mendengar itu, Siaping bertindak lebih cepat. Dia tidak bisa membiarkan ketiga dewa itu melarikan diri. Sejujurnya, jika dia tidak membunuh mereka saat mereka masih lemah, mereka tidak akan bisa melarikan diri hidup-hidup dan menimbulkan masalah besar baginya di masa depan. Bangun gelombang-gelombang. Dalam sekejap, sejumlah besar air suci mata air kuning dituangkan ke dalam tiga dewa seolah-olah itu gratis. Mereka langsung tenggelam oleh air suci mata air kuning. Pada saat yang sama, mata air suci kuning meresap ke dalam tubuh para dewa. Bahkan para dewa yang terbentuk dari hukum dao yang agung tidak dapat menahan kekuatan semacam ini. Itu dengan mudah meresap ke dalam. Dalam sekejap, ketiga dewa itu mengeluarkan jeritan menyedihkan seolah-olah mereka adalah orang biasa yang disiram asam. Air suci mata air kuning adalah harta universal. Bahkan dewa iblis pun takut akan hal itu. Itu bisa membersihkan segala dosa dan merusak semua jiwa. Bahkan dewa dominator pun tidak bisa menolaknya. Bahkan jika ketiga dewa ini adalah dewa penguasa ketika mereka masih hidup, mereka hanyalah jiwa sekarang. Bagaimana mereka bisa menolak pembersihan air suci mata air kuning? Setelah beberapa tarikan nafas, jeritan para dewa menjadi semakin lemah hingga berhenti. Kemudian, asap putih dalam jumlah besar menyebar. Akhirnya tidak ada lagi pergerakan. Apakah mereka sudah mati? Tu Linglong bertanya dengan gugup. Dia sedikit khawatir bahwa para dewa di dalam dewa akan hidup kembali. Iya, mereka sudah mati total. Siaping mengangguk. Dia menggunakan mata neraka gagak emas untuk melihat situasi di dalam para dewa. Dia menemukan bahwa jiwa dewa di dalamnya telah dibersihkan sepenuhnya oleh air suci mata air kuning. Di dalam keilahian, hanya ada sejumlah besar energi jiwa murni dari dewa dominator. Setelah dibersihkan oleh air suci mata air kuning, energi jiwa menjadi sangat murni dan tanpa cacat. Dapat dikatakan bahwa ketiga dewa itu sangat mati. Namun, mereka sangat beruntung bertemu Siaping. Selain itu, ia memiliki air suci mata air kuning, yang dapat menahan para dewa yang berpura-pura mati. Jika dia tidak memiliki air suci mata air kuning, tidak akan mudah bagi Siaping untuk membunuh dewa berdaulat ini. Sayangnya, kali ini mereka bertemu musuh bebuyutannya. Kenapa mereka belum mati? King Luan dan Liu Rulan terkejut dan tidak percaya. Itu normal. Ini adalah dewa. Bagaimana mereka bisa mati begitu mudah? Bahkan semut pun ingin hidup, apalagi dewa. Mereka tidak ingin zamannya berakhir. Mereka selalu mencari kesempatan untuk bangkit kembali. Siaping berkata dengan sungguh-sungguh. Sekilas dia tahu bahwa para dewa ini berencana mengambil kesempatan untuk bereinkarnasi. Meskipun mereka adalah dewa dari zaman sebelumnya, namun jika mereka berhasil bereinkarnasi, mereka akan diperlakukan sebagai makhluk zaman ini dan tidak lagi menjadi sasaran asal mula alam semesta. Oleh karena itu, pada awal setiap zaman kosmos, akan ada sejumlah besar dewa-dewa tua yang tidak pernah mati yang ingin bereinkarnasi ke dalam kosmos ini. Namun, kondisi penguasaan bola juga sangat keras. Semakin kuat sang dewa, semakin keras dan sulit kondisi kerasukan dan kelahiran kembali. Mereka ingin memilih tubuh yang kuat dan berbakat. Hanya dengan cara ini mereka dapat terus berkembang, atau tubuh yang mereka ambil alih dapat menahan jiwa mereka, sehingga mereka tidak meledak dan mati lagi. Jangan berpikir bahwa mendapatkan percikan ilahi adalah hal yang baik. Itu juga bisa menjadi jebakan. Siaping berkata dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, tidak setiap ketuhanan memiliki Tuhan yang bermaksud mengambil alih tubuh orang lain untuk dilahirkan kembali. Faktanya, ada cukup banyak dewa yang memang telah jatuh dan mati total. Tidak mungkin mereka mengambil alih tubuh orang lain untuk dilahirkan kembali. Seseorang harus memahami trik-trik dalam ketuhanan agar dapat memanfaatkan pertemuan yang tidak disengaja tersebut dengan baik. Kalau begitu, bukankah kita akan mendapat masalah besar saat kita mendapatkan ketuhanan? Tu Linglong sedikit bingung. Mengapa? Apakah Anda memperoleh banyak ketuhanan? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak banyak. Hanya beberapa ratus dewa. Tu Linglong melambaikan tangannya dan segera mengeluarkan sejumlah besar ketuhanan. Dengan suara mendesing, mereka menumpuk seperti gunung kecil, memancarkan kekuatan suci yang kuat dan padat. Di mana kalian menemukan begitu banyak ketuhanan? Melihat ini, mulut siaping bergerak-gerak tak terkendali dan dia terdiam. Sejujurnya, dia baru memperoleh lebih dari 60 ketuhanan setelah bekerja keras selama lebih dari 10 ribu tahun di alam semesta dewa iblis. Namun, orang-orang ini telah memperoleh ratusan ketuhanan dengan begitu saja. Selain itu, ketuhanan ini tidak dianggap tingkat rendah. Ada cukup banyak Tuhan yang Maha Esa dan Tuhan yang Maha Tinggi. Aku baru saja mengambilnya secara acak. Tu Linglong berkata dengan santai. King Luan dan Liu Rulan mengangguk setuju. Mereka sebenarnya tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk mengambil setumpuk ketuhanan hanya dengan berjalan-jalan di sembarang tempat. Bagaimanapun, ini adalah zona kegelapan terlarang, kuburan para dewa. Terlalu banyak dewa yang mati di sini. Selain itu, bukan hanya para dewa dari satu era alam semesta saja, namun banyak dewa dari berbagai era alam semesta yang telah mati di sini. Bisa dibayangkan berapa banyak ketuhanan yang telah terkumpul di makam para dewa ini. Namun, hanya merekalah yang berhasil mengambil ketuhanan, bukan para orang suci tak terkalahkan lainnya. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa keberuntungan mereka tidak masuk akal. Seolah-olah takdir sedang memihak mereka. Baiklah. Siaping terdiam. Dia mengumpulkan ketuhanan dan segera menuangkan air suci mata air kuning ke dalamnya, tidak peduli apakah ada sesuatu yang mencurigakan atau tidak. Ziz ziz gelombang ziz ziz gelombang. Dalam sekejap, beberapa ketuhanan mengeluarkan asap putih. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan tangisan nyaring yang seratus kali lebih menyedihkan daripada tangisan babi yang disembeli. Ah, manusia terkutuk, apa yang telah kamu lakukan pada kami? Kamu mendekati kematian, beraninya kamu menghujat dewa. Tahukah kamu konsekuensinya? Tahukah Anda konsekuensinya? Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu dan mencabik-cabikmu. Dalam sekejap, para dewa mengaum. Mereka tidak mampu menahan amarah mereka. Mereka tinggal dipercikan ilahi, diam-diam menunggu kesempatan untuk mengambil tubuh dan dilahirkan kembali. Namun, mereka tidak menyangka akan menghadapi bencana alam. Mereka sangat tidak beruntung. Namun, tidak peduli seberapa keras para dewa mengaum, betapa cemberutnya, dan betapa engganya mereka, mereka tidak dapat menahan korosi dari air suci mata air kuning. Seolah-olah mereka sedang berendam di sungai Yellow Springs. Air suci mata air kuning membersihkan jiwa mereka, mengubahnya menjadi selembar kertas putih. Semua kotoran dan kotoran di jiwa mereka telah dihilangkan. Dalam waktu beberapa saat, semua dewa dalam ketuhanan telah mati. Tidak ada satupun yang tersisa. Benarkah ada sesuatu yang mencurigakan? Liu Rulan, Tu Linglong, dan Qingluan tercengang saat melihat ini. Mereka tidak lagi mempunyai angan-angan. Bahkan para dewa yang mengambil dewa-dewa itu masih hidup. Mereka semua licik dan licik, berpura-pura mati. Untungnya, Xiaoping telah datang dan menguasai metode membunuh para dewa. Jika mereka menunggu para dewa menyerang, mereka mungkin tidak akan mampu melawan kekuatan mereka. Pemimpin Sekte Ketiga 2913 Aku tidak menyangka dewa-dewa ini begitu berbahaya. Mereka sebenarnya bersembunyi di dalam dewa dan berpura-pura mati. Tu Linglong mengertakkan gigi dan bergidik. Jika mereka ceroboh dan Xiaoping tidak datang ke sini, mereka akan disergap oleh para dewa ini. Meskipun mereka telah menerima warisan para dewa, mereka tidak menyangka itu akan menjadi peluru berlapis gula. Sebaliknya, permen itu beracun dan akan membunuh siapapun yang memakannya. Alam semesta memang terlalu berbahaya. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa diperoleh dengan harga semurah itu. Liu Rulan menghela nafas. Dia semakin merasakan betapa menakutkannya alam semesta. Manfaat yang terlihat di mana-mana belum tentu merupakan manfaat. Sebaliknya, itu bisa menjadi jebakan yang akan membunuh mereka. Mereka harus sangat berhati-hati. Xiaoping, bagaimana dengan warisan yang kita terima? Apakah akan ada trik? Green Luan memandang Xiaoping. Dia sedikit khawatir akan terjadi sesuatu pada warisan yang diterimanya. Jika sesuatu terjadi, itu akan sangat buruk. Tidak apa-apa. Pengetahuan adalah pengetahuan. Tidak akan ada trik apapun. Terlebih lagi, para dewa ini telah saya murnikan dengan air suci mata air kuning. Meskipun ada trik apapun, trik tersebut tidak akan diaktifkan. Xiaoping mengatakan bahwa tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Para dewa tersebut mewariskan ilmunya kepada ahli warisnya dengan harapan memperoleh tubuh yang kuat, sehat, dan potensial yang dapat dimiliki dengan sukses. Mereka tidak akan melakukan sesuatu yang mencurigakan. Itu bagus. Green Luan menghela nafas lega. Jika ada sesuatu yang mencurigakan tentang warisan yang dia terima, dia mungkin harus membuangnya dan memulai dari awal. Jika tidak ada masalah, mereka dapat terus berkultivasi. Baiklah, serahkan dewa-dewa ini kepadaku. Aku akan memeriksanya dengan cermat untuk melihat apakah ada yang lolos dari jaring. Xiaoping melambaikan tangannya dan menyimpan semua dewa, menunjukkan bahwa dia dengan enggan menerimanya. Sejujurnya, meskipun ada pintu belakang menuju dewa-dewa ini, semuanya telah dibersihkan olehnya. Itu sangat aman, jadi tidak akan ada kecelakaan apapun saat ini. Terlebih lagi, keilahian ini adalah kristalisasi dari banyak hukum dao yang agung. Mereka berisi otoritas dan kekuasaan para dewa. Mereka memiliki kemampuan yang tak terbayangkan dan sangat kuat serta berharga. Jika para dewa ini muncul di kosmos dewa jahat, tidak diketahui berapa banyak dewa jahat yang akan memperebutkan mereka. Mereka bahkan mungkin memulai perang. Bagaimanapun juga, ketuhanan adalah harta yang sangat berharga. Jika dia menggunakan otoritas dewa ular berbulu untuk meniru otoritas dewa-dewa ini, dia pasti akan mampu memahami banyak hukum dao besar. Terutama ketiga ketuhanan yang ditinggalkan oleh dewa Tuhan. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi menakutkan yang telah memahami lebih dari seribu hukum grendau, dan jelas betapa hebatnya otoritas mereka. Jika dia bisa menggunakan kekuatan dewa ular berbulu untuk menganalisis semua ketuhanan ini, kekuatannya pasti akan meningkat pesat, dan dia akan mampu memahami banyak hukum dao besar. Namun, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk menduplikasi otoritas dewa yang berdaulat. Berdasarkan kemampuan dewa ular berbulu saat ini dalam merasuki Doppelganger, mungkin dibutuhkan ratusan ribu tahun untuk berhasil menduplikasinya. Belum lagi, tidak hanya ada satu percikan ilahi dari dewa yang berdaulat. Ada tiga percikan ilahi, dan bahkan ada ratusan percikan ilahi dari dewa lain. Namun, Siaping sudah memikirkan hal ini. Dia membawa jam abadi, dan dia dapat sepenuhnya menyesuaikan aliran waktu. Jika dia mengembangkannya secara maksimal, satu hari di dunia luar akan setara dengan miliaran tahun di wilayah jam abadi. Meskipun menjalankan jam abadi membutuhkan energi asal dalam jumlah besar, dan jumlah energi yang sangat mengerikan mengalir setiap saat, sejujurnya, energi asal adalah hal terakhir yang dia kekurangan. Secara khusus, dia memiliki sejumlah besar penyihir tungku di alam semesta dewa jahat. Mereka terus-menerus mengorbankan makhluk jahat dan melahap energi asal alam semesta dewa jahat. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki sejumlah besar energi asal yang masuk setiap saat, dan dia tidak lagi kekurangannya. Sebaliknya, dia memiliki persediaan yang tidak ada habisnya setiap hari, dan dia sering menyimpannya. Oleh karena itu, dia dapat menggunakan jam abadi sesuka hati, membalikkan aliran waktu, dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan dia untuk berkultivasi. Selama dia diberi waktu yang cukup, dia akan mampu sepenuhnya memahami hukum dawa besar dan otoritas ketuhanan ini. Baiklah, kamu bisa mengambil semuanya. Tu Linglong sudah takut dengan benda-benda dewa ini. Bahkan jika itu adalah benda milik Tuhan biasa, dia tidak tahu apa yang ditinggalkan pihak lain. Anak ayam kecil seperti dia masih jauh dari bisa menggunakan harta para dewa. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan terbunuh oleh benda para dewa dan mati. Liu Rulan dan King Luan mengangguk. Mereka juga merasa lebih baik tidak menyentuh benda milik dewa jika mereka bisa. Ini juga merupakan hal teraman bagi mereka. Baiklah. Siaping mengangguk dan segera memasukkan ketuhanan ke dalam dunia klasik pegunungan dan lautan. Kemudian, klon ular berbulunya segera bergerak, duduk bersila dan bermeditasi. Jam abadi menyesuaikan aliran waktu di area ini, memungkinkan klon ular berbulu mempercepat pemahamannya terhadap hukum Dao Agung Ketuhanan. Beberapa hari di dunia luar berarti ratusan juta tahun di wilayah ini. Dengan jangka waktu pemahaman yang begitu lama, klon ular berbulu dapat sepenuhnya memahami hukum Dao Agung Ketuhanan dan berhasil meniru otoritas para dewa. Apa rencana kalian selanjutnya? Setelah melakukan hal-hal ini, Siaping memandang Tulinglong dan yang lainnya dan bertanya. Tentu saja, kami akan terus berpetualang di area gelap terlarang dan menjarah harta karun, kata Tulinglong tanpa basa-basi. Liurulan dan King Luan juga mengangguk. Mereka sangat berani sekarang. Siaping terdiam, menjarah harta karun. Jika saya tidak salah, para dewa akan segera bangkit. Ini adalah periode bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya di area gelap terlarang. Jika kalian terus tinggal di sini, kalian pasti akan ditemukan oleh para dewa tua yang tak pernah mati itu. Kalian tidak bisa terus tinggal di sini. Terlebih lagi, iblis abis akan segera menyerang alam semesta modern. Saat itu, api peperangan akan melanda seluruh alam semesta. Jika kalian bertiga tetap berada di luar, kalian mungkin tidak akan tahu cara menulis kata, kematian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tu Linglong, King Luan, dan Liu Rulan bertanya dengan cemas. Berkultivasi di duniaku tentang pegunungan dan lautan klasik untuk jangka waktu tertentu terlebih dahulu. Keluarlah setelah aku berurusan dengan iblis dan dewa jurang neraka. Mata Siaping menunjukkan sedikit cahaya dingin. Dengan kekuatannya saat ini, menghadapi invasi iblis neraka seharusnya tidak menjadi masalah yang terlalu besar. Yang paling menyusahkan adalah para dewa daerah gelap terlarang. Ketika para dewa ini bangkit secara kolektif, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Baiklah. Tu Linglong, Liu Rulan, dan King Luan mengangguk. Mereka memang tidak punya tempat tujuan lain saat ini. Astaga. Begitu dia selesai berbicara, Siaping melambaikan tangannya dan mengirim Tu Linglong, Liu Rulan, dan King Luan ke dunia klasik pegunungan dan lautan sehingga mereka dapat berkultivasi di sana sementara. Tentu saja, ia juga menyiapkan banyak buah-buahan eksotis. Dia percaya bahwa mereka akan dapat mempercepat kecepatan kultivasi mereka. 2.914 Hmm. Pada saat ini, hati Siaping bergetar. Dia merasakan transmisi suara telepati Little Gold. Transmisi suara seperti itu dapat terdengar dengan jelas bahkan di seluruh alam semesta. Little Gold jarang menggunakan transmisi suara telepati, tapi dia tidak menyangka akan menggunakannya sekarang. Menguasai. Kata emas kecil. Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Siaping bertanya. Baru-baru ini, kami pergi ke Gaya Paradise dan diterima oleh para Gaya. Namun, kelompok Gaya ini tampaknya memiliki masalah besar. Saya bisa merasakan kebencian yang mendalam di hati mereka. Kata emas kecil. Apa yang telah terjadi? Siaping menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa setelah Little Gold melahap banyak pecahan artefak ilahi, dia memiliki banyak kemampuan, termasuk kemampuan untuk memahami hati orang dan merasakan kebaikan dan kejahatan. Karena Little Gold berkata demikian, itu pasti benar. Saya tidak yakin. Singkatnya, kelompok Gaya ini sangat bermasalah. Mungkin mereka bukan Gaya yang asli. Sekarang, Suster Dumbo sepertinya telah dibawa pergi oleh mereka. Mereka bilang akan mengadakan kedatangan upacara usia. Selain itu, saudara perempuan Gaya dari sebelumnya juga dibawa pergi. Sekarang, kami sepertinya berada dalam tahanan rumah sementara. Mereka mengatakan bahwa kami hanya bisa pergi setelah upacara selesai. Little Gold menceritakan apa yang terjadi selama periode waktu ini. Upacara Kedewasaan Saat ini, Xia Ping juga mengingat apa yang dikatakan Titania. Mungkinkah memang ada masalah dengan Gaya ini? Jika memang ada masalah, apa yang mereka rencanakan? Kapan upacara kedewasaan dimulai? Memikirkan hal ini, dia langsung bertanya. Ini akan dimulai dalam tiga hari. Saya merasa ada masalah besar dengan tempat ini. Gaya ini mengandung kekuatan jahat. Tampaknya berbeda dari gaya biasa, kata emas kecil. Kata Xiao Jin. Dia merasakan aura tidak menyenangkan dari gaya ini, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Tunggu di sana dulu. Jangan gegabuh. Aku akan segera ke sana. Xia Ping berkata dengan suara yang dalam. Dimengerti, guru. Emas kecil mengangguk. Di permukaan, dia terlihat membosankan, tapi nyatanya, dia lebih pintar dari siapapun. Gaya, apa yang mereka rencanakan? Lupakan, tidak peduli apa yang mereka rencanakan. Jangan sentuh orang-orangku. Kalau tidak, aku akan membuat mereka menyesalinya seumur hidup. Mata Xia Ping berbinar. Sehari kemudian, Xia Ping langsung meninggalkan zona kegelapan terlarang. Dia tidak menemui bahaya apapun. Pada saat yang sama, dia dengan cepat sampai di Gaya Paradise dekat zona kegelapan terlarang. Gaya Paradise tersembunyi di celah spasial. Itu sangat tersembunyi, dan ada penghalang kuat di sekitarnya. Bahkan orang suci yang tak terkalahkan pun akan kesulitan menemukan celah spasial seperti itu. Namun, ini tidak termasuk Xia Ping. Dengan Infernal Golden Krause Eye, dia dengan mudah menemukan celah spasial yang menuju ke Gaya Paradise. Pada saat yang sama, dia menyembunyikan sosoknya dan menggunakan kemampuan Kun Peng untuk melewati penghalang spasial secara diam-diam. Suara mendesing. Detik berikutnya, dia memasuki Gaya Paradise yang legendaris. Tempat yang besar sekali. Saat memasuki Gaya Paradise, Xia Ping segera merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia yang sangat besar, lebih besar dari seribu dunia besar manapun yang pernah dia lihat. Dunia ini penuh vitalitas. Vegetasi yang subur tumbuh di mana-mana, dan hutan purba ada di mana-mana. Pada saat yang sama, ada banyak sekali burung langka dan binatang aneh yang hidup di hutan. Tentunya, di Gaya Paradise, tidak hanya Gaya yang bertahan, tapi juga banyak makhluk biasa. Pada saat yang sama, ki spiritual langit dan bumi di tempat ini sangat kaya. Bahkan tanah suci Teichu dari klan manusia tidak bisa dibandingkan dengan Gaya Paradise. Bahkan ada kekuatan suci misterius di udara, diisi dengan energi penciptaan yang tak terbatas. Makhluk dan tumbuhan yang hidup di tempat ini sangat kuat dan berevolusi dengan cepat. Oleh karena itu, tumbuhan dan hewan di dunia ini juga sangatlah besar. Pohon acak manapun tingginya puluhan ribu meter, dan hewan acak apapun tingginya puluhan ribu kaki. Ketika manusia datang ke tempat ini, mereka seperti kurcaci, tidak layak disebut sama sekali. Ukurannya sangat kecil. Hah! Namun, yang paling mengejutkan siaping bukanlah ini, melainkan planet-planet besar yang melayang di langit. Tidak, itu bukan planet. Mereka seharusnya adalah Gaya. Gaya ini sedang tidur di udara, melayang di langit seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memancarkan kekuatan yang sangat mengerikan, mendistorsi ruang dan waktu ini. Terlebih lagi, Gaya ini sangat kuat. Mereka setidaknya berada di alam Arcean, dan sejumlah besar telah mencapai alam tak terkalahkan. Mereka dipenuhi dengan aura kuno yang mirip epik. Setiap Gaya memiliki kekuatan untuk menekan langit. Jika Gaya ini keluar, mereka akan mampu memusnahkan semua ras. Tak heran jika Gaya ini disebut sebagai ras terkuat di alam semesta. Mereka adalah makhluk menakutkan yang disukai oleh takdir. Ada terlalu banyak ahli dalam perlombaan ini. Bas gelombang-gelombang-bas-bas gelombang. Dalam sekejap, Divine Sense siaping menyebar dan langsung mencakup radius 4 miliar tahun cahaya, dengan mudah menutupi setiap sudut Gaya Paradise. Tidak peduli seberapa besar Gaya Paradise, mustahil memiliki area dengan diameter 4 miliar tahun cahaya. Terlebih lagi, dia tidak khawatir Divine Sense miliknya akan dirasakan oleh Gaya lain. Indra ilahinya diam dan dapat dengan mudah menyatu dengan kedalaman kehampaan. Bahkan Dewa Rendah pun tidak akan bisa mendeteksinya. Ada kota di tempat ini. Siaping mengangkat alisnya. Dalam Divine Sense-nya, sebuah kota besar muncul di pusat Gaya Paradise. Itu adalah kota Gaya yang dibangun oleh Gaya. Sejumlah besar Gaya di bawah umur akan tinggal di kota Gaya. Mereka semua menjelma menjadi manusia dan tinggal, menghibur, dan belajar di kota Gaya ini. Alasan mengapa Gaya di langit mengungkapkan wujud aslinya adalah karena mereka sedang tertidur lelap. Karena ukurannya yang besar, mereka secara alami tidak bisa tinggal di kota Gaya dan hanya bisa melayang di udara. Namun, ini adalah Gaya Paradise, jadi para Gaya ini tidak khawatir dengan serangan musuh. Mereka melayang dengan pikiran tenang, itulah sebabnya langit berbintang muncul. Begitu, apakah Little Gold dan yang lainnya ada di kota Gaya? Xiaoping menyipitkan matanya. Suara mendesing. Sosoknya bersinar dan diam-diam menyatu ke dalam kehampaan. Dengan teleportasi, dia tiba di kota Gaya. Pada saat ini, sosok Xiaoping benar-benar tersembunyi, seolah-olah dia transparan dan kehilangan rasa keberadaannya. Tidak ada Gaya yang bisa mendeteksi keberadaan Xiaoping dan bahkan bisa melewati tubuhnya. Hah! Xiaoping mengedipkan matanya karena dia menemukan Little Gold, Tan Menglu, dan Chong Xiaokian tinggal di sebuah vila mewah di kota Gaya. Mereka tampak sangat riang dan tidak sadar sedang berada dalam tahanan rumah. Terutama Tan Menglu, tidak diketahui apakah dia sudah terlalu sering ditangkap, tapi dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Seolah-olah dia memperlakukan tempat ini seperti rumahnya sendiri. 2915 Saat ini, di ruang tamu sebuah vila di kota Gaya, tempat itu dipenuhi dengan beragam makanan yang mempesona. Aromanya hampir memenuhi seluruh vila. Adapun Tan Menglu dan Chong Xiaokian, mereka makan dengan lahap dengan nikmat. Terutama Tan Menglu, dia melahap makanannya. Dia dengan cepat menghabiskan makanannya dengan kecepatan satu piring pergigitan. Adapun gadis-gadis Gaya di sampingnya, mereka semua berkeringat deras. Mereka keluar masuk tempat itu, terus-menerus memindahkan makanan. Mereka kelelahan. Terlalu lambat, terlalu lambat. Kalian semua terlalu lambat. Beginikah cara kalian memperlakukan tamu-tamu terhormat? Kenapa kamu begitu lambat? Apakah kamu mencoba membuatku kelaparan sampai mati? Tan Menglu berteriak sambil mengetuk meja dengan sendok di tangannya. Dia memiliki ekspresi galak di wajahnya. Maaf, chef kami sudah melakukan yang terbaik. Sejak beberapa hari yang lalu, kami sudah kehabisan beberapa chef, kata seorang gadis Gaya dengan nada sedih. Nafsu makan Tauti terlalu mengerikan. Perutnya seperti perut dimensional yang tidak bisa dipuaskan. Tidak peduli berapa banyak makanan yang dia makan, sepertinya itu tidak bisa mengenyangkan. Sebagai koki dari ras Gaya, mereka memiliki banyak stamina, tetapi mereka sama sekali tidak mampu menahan nafsu makan Tauti yang membara. Setelah beberapa hari berturut-turut melakukan pekerjaan dengan intensitas tinggi, beberapa koki telah kelelahan. Sekarang, mereka semua tidak sadarkan diri. Apa? Mendengar ini, suara Tan Menglu naik satu oktav. Maksudmu ras Gaya-mu sangat tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa melakukan sesuatu yang sederhana seperti memasak, namun kamu kelelahan. Kamu masih berani mengatakan bahwa kamu kuat. Apakah kamu hanya sesumbar? Jika Anda tidak bisa melakukannya, katakan sebelumnya. Jangan memaksakan diri. Lagi pula, aku bukan iblis. Anda. Sekelompok gadis Gaya marah. Hal yang paling tidak mereka sukai adalah ras lain yang mengatakan bahwa ras Gaya mereka tidak kompeten. Ini praktis menyentuh skala kebalikannya. Seberapa besar bajingan Tauti meremehkan mereka sebelum dia melepaskannya. Jangan khawatir, ini hanya masalah sepele. Anda adalah tamu terhormat ras Gaya kami. Makanan dan penginapan Anda untuk beberapa hari ke depan tentu saja akan menjadi tanggungan kami. Ras Gaya kami tidak akan membiarkan tamu kami kelaparan. Seorang gadis Gaya berdiri ke depan dan berkata dengan gigi terkatuk. Dalam situasi seperti ini, meskipun mereka tidak bisa, mereka harus melakukannya. Itu bagus. Tapi jika kamu tidak bisa melakukannya, katakan saja padaku. Meskipun aku tamu yang sangat terhormat dan hebat, bukan masalah besar bagiku untuk kelaparan untuk sementara waktu. Aku masih bisa mentolerir hal-hal kecil seperti ini. Urusan. Tan menglu berkata dengan santai. Dia mengatakannya dengan sengaja, mundur agar bisa maju. Tidak perlu. Ini hanya masalah kecil. Sekalipun itu selera Tauti, ras Gaya kita bisa memuaskannya sepenuhnya. Sekelompok gadis Gaya berkata dengan marah. Mereka sangat marah hingga tidak tahan dengan bujukan tan menglu. Sebagai ras Gaya yang perkasa, akan sangat memalukan bagi ras Gaya jika berita tentang tamu mereka yang kelaparan saat mereka datang ke Gaya Paradise tersebar. Mereka tidak akan membiarkan hal konyol seperti itu terjadi. Itu bagus. Kalau tidak, aku sangat takut aku akan lapar dan memakan rumah ini. Tan menglu berkata dengan puas. Dia telah menipu sekelompok gadis Gaya dengan sedikit trik. Selain itu, mereka rela bekerja keras membuatkan makanan lesat untuknya. Gaya Paradise memang surga. Di sampingnya, Chong Xiao Qian bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi dan menikmati makanan lesatnya. Jangan khawatir. Saya akan perintahkan dapur untuk mempercepat penyiapan makanan. Makanan akan diantar 24 jam sehari. Sekelompok gadis Gaya segera pergi setelah mengatakan itu. Adapun tan menglu, dia terus mengunya makanannya dengan ekspresi terlupakan. Sekelompok gadis Gaya segera meninggalkan vila dan menuju dapur terdekat. Mereka mengertakkan Gigi seolah-olah marah. Sialan, Tauti itu keterlaluan. Dia datang ke Gaya Paradise kami sebagai tamu. Kami menyuruhnya untuk tidak berdiri pada upacara dan dia benar-benar tidak berdiri pada upacara. Dia praktis memperlakukannya seperti rumahnya sendiri. Seorang gadis Gaya mengertakkan Gigi. Dia geram saat melihat penampilan tan menglu. Bukankah begitu? Dia baru berada di sini selama beberapa hari, tapi dia sudah memakan cadangan makanan di surga Gaya kita selama ratusan tahun. Jika ini terus berlanjut, semua makanan di Gaya Paradise akan dimakan olehnya. Seorang gadis Gaya berkata dengan rasa takut yang masih ada. Tetapi orang itu sebenarnya punya seorang master. Orang kaya macam apa yang mampu membesarkan seorang Tauti seperti itu. Itu terlalu menakutkan. Sekelompok gadis Gaya sulit membayangkan siapa yang mampu membesarkan seorang Tauti. Sekalipun seseorang memiliki planet di rumahnya, ia tidak boleh terlalu boros. Bagaimanapun, dia adalah tamu penting dari ras Gaya kita. Bagaimanapun, dia tidak hanya membawa kembali sister Gaya yang baru dan kuat, dia juga mengizinkan beberapa sister Gaya untuk tumbuh ke alam sage kuno. Jika bukan karena mereka, kami tidak akan mendapatkan suster Gaya lagi. Seorang gadis Gaya berkata dengan suara yang dalam. Itu benar. Orang-orang yang membantu Gaya kita semuanya adalah orang baik. Mereka semua adalah tamu terhormat kita. Meskipun Tauti itu makan terlalu banyak, itu bukan apa-apa. Tetapi Tauti itu makan terlalu banyak. Terlalu banyak hingga menakutkan. Siapa yang mampu membesarkannya? Syukurlah, ritual kedewasaan akan dimulai dalam dua hari. Jika saatnya tiba, kita bisa mengusir Tauti itu. Itu benar. Tidak perlu menjamu Tauti itu dalam dua hari. Jika dia terus makan seperti ini, bahkan rumput liar di Gaya Paradise kita mungkin akan dimakan oleh orang itu. Pokoknya, masih ada dua hari. Kita harus bekerja lebih keras dan menanggungnya. Karena kita telah bertahan selama beberapa hari, kita tidak boleh gagal di saat-saat terakhir. Memang benar, ras Gaya kita tidak bisa mempermalukan diri kita sendiri di hadapan masalah seperti itu. Sekelompok gadis Gaya berdiskusi dan menyemangati satu sama lain. Mereka merasa bisa mentolerir Gaya itu selama dua hari lagi. Setelah ritual kedewasaan selesai, mereka akan mengusir orang itu. Mereka tidak bisa lagi menjamu tamu yang begitu menakutkan. Jika dia terus makan seperti ini, bahkan pemiliknya pun tidak akan punya makanan tersisa. Saat ini, Xia Ping, yang berada di luar vila, juga merasakan pemandangan ini. Dia terdiam. Dia tidak pernah menyangkatan mengeluh sudah menjadi bos di sini. Tidak heran dia tidak mendapat peringatan apapun. Tempat ini mungkin adalah surga bagi Tan Menglu. Tidak ada bahaya untuk dibicarakan. Adapun Chong Xiaokian, dia masih terlihat bingung. Yang terbaik adalah melupakan harapan bahwa dia akan merasakan bahaya apapun. Namun, kelompok gadis Gaya ini seharusnya baik-baik saja. Xia Ping menyipitkan matanya. Faktanya, ketika dia menggunakan Hell Golden Crow Eyes, dia bahkan menggunakan avatar Hell God Elephant. Avatar ini bisa membedakan antara kawan dan lawan, baik dan jahat. Dia merasakan bahwa gadis-gadis Gaya tidak memiliki niat buruk terhadap Xiao Jin dan teman-temannya. Mereka sepenuhnya memperlakukan Xiao Jin dan teman-temannya sebagai tamu penting. Jika tidak ada yang salah dengan kelompok gadis Gaya ini, mungkinkah ada yang salah dengan para tetua Gaya? Mata Xia Ping berbinar. 2916. Dalam sekejap mata, dua hari telah berlalu. Di tengah kota Gaya, ada sebuah altar besar. Saat ini, banyak Gaya yang berkumpul di altar. Bahkan para Gaya di langit telah terbangun. Mereka semua telah tiba dan suasananya husyuk. Yang memimpin mereka adalah Grand Elder Gaya. Dikatakan bahwa pendiri Gaya Paradise adalah Gaya Grand Elder ini. Tanpa Grand Elder ini, tidak mungkin ada begitu banyak Gaya yang bisa berkumpul. Dia telah berubah menjadi seorang wanita tua dan memancarkan aura yang kuat. Dia telah mencapai alam kesempurnaan pesilat setengah dewa dan tampaknya tinggal selangkah lagi untuk menerobos ke alam dewa. Xiao Jin, Chong Xiao Qian, dan Tan Menglu tetap berada di vila. Ini karena hanya anggota ras Gaya yang dapat berpartisipasi dalam upacara kedewasaan. Pada saat ini, Xiao Dumbo dan lima Gaya Lolis lainnya dibawa keluar oleh sesepuh ke tengah altar. Bagus sekali, anak-anakku. Selamat datang kembali di perlombaan Gaya. Selamat datang di masa dewasa. Mulai sekarang, kalian akan berkontribusi pada perlombaan Gaya. Saya harap kalian bangga dengan Gaya. Wanita tua itu memegang tongkat di tangannya dan berkata dengan ramah. Kelima Gaya Lolis sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Grand Elder dari ras Gaya. Terlebih lagi, mereka sangat dekat dengannya. Itu adalah suatu kehormatan besar. Xiao Dumbo berdiri di sana dengan bingung. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menatap Gaya Grand Elder. Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di udara. Itu adalah Xiaoping. Namun, dia telah menarik kembali auranya dan menyatu dengan kedalaman ruang waktu. Oleh karena itu, bahkan Gaya tidak dapat menemukan jejak Xiaoping. Mereka tidak memperhatikan adanya orang luar. Memang benar, ada yang salah dengan para tetua Gaya ini. Mata Xiaoping berkilat dingin. Di bawah pengamatan mata neraka gagak emas miliknya, dia dapat merasakan bahwa para tetua Gaya memancarkan aura jahat dan gelap yang kaya. Tampaknya hal itu tidak sesuai dengan hukum asal-usul alam semesta. Bahkan jiwa mereka yang berada jauh di dalam tubuh mereka tidak cocok dengan tubuh Gaya. Samar-samar, dia menyadari bahwa jiwa para tetua Gaya tidaklah sederhana. Mereka memancarkan kekuatan ilahi yang kuat dan mengandung kekuatan jiwa yang tak terduga. Tidak mungkin, apakah para tetua Gaya ini pernah dirasuki oleh dewa? Xiaoping mengepalkan tangannya. Dia segera menemukan rahasia kelompok tetua Gaya ini. Mereka semua adalah dewa yang menyamar sebagai Gaya. Semuanya adalah dewa yang seharusnya jatuh di zaman dulu. Namun kini, mereka telah terbangun dan memiliki tubuh ras Gaya. Mereka telah muncul kembali di alam semesta ini, dan sepertinya ini bukanlah waktu yang singkat. Sejujurnya, tidak banyak makhluk yang bisa menampung jiwa para dewa, tapi tidak ada keraguan bahwa Gaya adalah salah satunya, dan itu adalah tubuh terbaik yang dimiliki dewa. Bagaimanapun juga, Gaya adalah anak takdir di zaman kosmos ini. Bakat mereka dikatakan sebagai yang terkuat di alam semesta dan unik. Menjadi orang suci yang tak mati setelah mencapai usia dewasa adalah sebuah eksistensi yang tak terbayangkan. Tentu saja, bahkan Gaya, yang hanya berada di alam sempiternal, merasa sulit menahan kekuatan jiwa dewa. Paling tidak, mereka harus mencapai kondisi kuno abadi agar mampu menahan kepemilikan jiwa dewa. Itulah alasan mengapa Ras Gaya akan mengadakan upacara kedewasaan ini setiap kali mereka naik level ke kondisi kuno abadi. Sebenarnya, bagaimana upacara kedewasaan itu? Itu lebih seperti upacara kepemilikan. Dewa-dewa zaman lama ini ingin merawat tubuh dewa satu demi satu sehingga mereka dapat dihidupkan kembali ke alam semesta ini dan berkultivasi sekali lagi, dan terus naik level. Dan memang benar, rencana mereka berjalan lancar. Seluruh surga Gaya telah diambil alih oleh para dewa ini. Selain Gaya yang belum mencapai usia dewasa, semua makhluk Gaya di atas negara kuno-kuno telah dirasuki oleh dewa-dewa ini. Bagaimana Gaya Paradis ini? Itu lebih seperti sarang pencuri. Mencoba untuk memiliki tubuh Little Dumbo. Apa nyali yang kamu punya? Tak disangka kamu berani menyinggung perasaanku. Kalau begitu, kalian semua bisa masuk neraka. Mata siaping memancarkan kilatan dingin saat niat membunuhnya melonjak. Jika ada orang suci biasa kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi bagi siaping, itu jauh lebih sederhana. Meskipun mereka adalah dewa di masa lalu, setelah merasuki orang lain, mereka hanya akan mampu mengeluarkan kekuatan orang suci yang tak tertandingi. Paling-paling, mereka hanya akan lebih kuat dari para orang suci tak tertandingi biasa. Dia telah membunuh banyak demigot seperti ini sebelumnya. Tidak ada apa-apanya. Bahkan jika semua demigot ini mendatanginya bersama-sama, mereka tidak akan menjadi tandingannya. Baiklah, ritualnya sudah dimulai. Relaxkan tubuhmu dan jangan melawan. Lepaskan pertahanan jiwamu. Pada saat ini, Tetua Agung Gaya tersenyum dan berkata dengan ramah, Pada awalnya, Anda mungkin merasakan sedikit sakit dan ketidaknyamanan. Tapi ini adalah fenomena yang sangat normal. Ini adalah berkah dari Gaya. Mulai sekarang, Anda akan menjadi bebas dari penyakit dan bencana. Sebentar lagi, kalian semua akan menjadi anggota keluarga besar kami. Kilatan dingin muncul di kedalaman matanya. Tapi tidak ada satupun makhluk Gaya yang menyadarinya. Penatua Gaya yang berdiri di samping juga memasang ekspresi main-main dan serakah. Sebentar lagi, mereka akan memiliki enam teman baru. Kekuatan mereka juga akan menjadi semakin kuat. Dan era alam semesta ini pada akhirnya adalah era para dewa mereka. Itu tidak bisa digoyahkan. Di mata mereka, makhluk Gaya ini hanyalah tubuh mereka. Itu hanyalah boneka atau bahkan makanan. Makhluk hidup di bawah tingkat dewa hanyalah semut. Mereka bahkan tidak layak untuk disebutkan. Tetua Agung, saya bisa merasakan aura bencana yang kuat datang dari Anda. Saya khawatir Anda akan mendapat masalah. Pada saat ini, Little Dumbo tiba-tiba berbicara. Lima gaya lolis lainnya sedikit terkejut. Apa? Mendengar ini, Tetua Agung gaya tercengang, tapi ekspresinya tidak berubah. Bencana, mengapa Anda mempunyai pemikiran seperti itu? Ini adalah surga gaya. Bagaimana bisa terjadi bencana? Meski dia tersenyum, matanya tidak menunjukkan senyuman sedikitpun. Guru baru saja memberitahuku bahwa kamu bukan lagi gaya. Kamu hanyalah tubuh yang telah diambil alih oleh para dewa. Dumbo kecil berkata dengan suara yang dalam, Sebenarnya, aku tahu sejak awal bahwa kamu bukanlah gaya yang asli. Bahkan jika kamu menyembunyikan oramu, kamu tidak dapat menyembunyikannya dariku. Tapi aku tidak menyangka kamu akan menjadi dewa di masa lalu. Anda benar-benar mengambil alih tubuh ras gaya. Kalian benar-benar keterlaluan. Ini. Gaya lolis saling memandang dengan kaget. Mereka tidak tahu apa yang dibicarakan Little Dumbo. Mata kelima gaya lolis berkedip. Mereka sudah lama bersama Chong Xiaokian dan yang lainnya. Mereka bahkan menghabiskan ratusan tahun di alam semesta dewa jahat. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Sister Dumbo tiba-tiba mengatakan hal seperti itu, jelas bahwa Sister Dumbo tidak memiliki niat buruk. Untuk beberapa alasan, mereka lebih mempercayai Little Dumbo daripada Elder Gaya. 2917 Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya khawatir Anda telah ditipu oleh yang disebut Master itu. Tetua Agung Gaya menggelengkan kepalanya. Dan ras gaya kita adalah eksistensi tertinggi. Tidak ada yang namanya Master. Sepertinya kamu telah diperbudak oleh kehidupan lain sejak kamu masih muda, dan pikiranmu telah lama terdistorsi. Jangan khawatir. Selama Anda menjalani upacara kedewasaan ini, pikiran Anda akan bersih. Anda akan menjadi anggota keluarga besar kami dan tidak akan mempunyai pikiran aneh seperti itu. Ada kilatan dingin di matanya, dan niat membunuhnya mendidih. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia terungkap, keberadaan di belakang Gaya dan Dumbo harus ditangkap dan dibunuh. Itu belum menjadi era para dewa. Kebangkitan mereka tidak boleh diketahui oleh kehidupan lain. Kalau tidak, mereka pasti akan mendapat masalah. Tidak masalah jika kamu tidak mengakuinya. Selama aku membunuh kalian semua, semua masalah akan terpecahkan. Kata Dumbo dengan tenang. Bunuh mereka semua. Mendengar ini, tetua Agung Gaya langsung tertawa terbahak-bahak. Sepertinya tuanmu telah mencuci otakmu dengan sangat serius. Kamu sebenarnya ingin membunuh begitu banyak dari kami, Gaya. Tahukah kamu berapa banyak demigot yang kita miliki di sini? Seribu. Seribu setengah dewa Gaya, tahukah kamu? Kekuatan ini cukup untuk menyapu seluruh alam semesta. Kamu sebenarnya ingin membunuh kami semua. Jika kita, Gaya, bukanlah makhluk yang cinta damai, kita pasti sudah menyatukan seluruh alam semesta sejak lama. Tidak akan ada balapan top lainnya. Apakah Anda memahami beban ras Gaya kami? Sesepuh Gaya setengah dewa lainnya juga tertawa dengan mengejek. Gemuruh gelombang-gelombang. Pada saat ini, seluruh Gaya Paradise berguncang. Itu dilindungi oleh kekuatan wilayah yang kuat. Itu sepenuhnya menyelimuti dan mengikis semua hukum alam semesta. Pada saat ini, ruang dan waktu seakan berhenti. Semua Gaya, apapun kekuatannya, tidak bisa bergerak. Para tetua Gaya yang tertawa juga tercengang. Mereka mempertahankan tawa mereka dan terpaku di tempat. Mereka merasa terikat oleh kekuatan magis yang sangat kuat. Tubuh mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan bola mata mereka tidak bisa bergerak saat ini. Ledakan. Riak kehampaan muncul di udara, dan sesosok tubuh keluar. Dia melihat ke bawah dari atas dan muncul di depan para tetua Gaya. Sosok ini adalah Siaping. Siapa? Siapa kamu? Melihat Siaping muncul, semua tetua Gaya terkejut. Bagaimanapun, mereka adalah dewa. Bahkan jika mereka hanya tersisa dengan jiwa mereka, mereka masih memiliki indera yang kuat. Tapi sekarang, sebenarnya ada makhluk hidup yang bisa bersembunyi dari indera mereka, muncul diam-diam di hadapan mereka, dan bahkan menggunakan kekuatan domain untuk menekan mereka. Kekuatan macam apa ini? Siaping dari ras manusia. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dengan tenang menatap para tetua Gaya. Tidak mungkin, manusia Siaping. Bukankah dia adalah orang suci termuda dari ras manusia, seorang jenius yang muncul sekali dalam satu triliun era? Anda seharusnya baru saja menjadi orang suci yang abadi belum lama ini. Bagaimana kamu menjadi demigod sekarang? Tetua agung Gaya tercengang. Sejujurnya, meskipun berada di Gaya Paradise, situasi di seluruh alam semesta sangat jelas. Ia mengetahui kejeniusan dari setiap ras seperti punggung tangannya. Ini karena ia ingin menangkap semua orang jenius ini dan menggunakannya sebagai tubuh para dewa yang dihidupkan kembali. Jenius termuda dari ras manusia ini tentu saja menjadi fokus perhatiannya. Ketika waktunya tepat, ia secara pribadi akan mengambil tindakan dan menangkap iblis ini. Namun, ia tidak menyangka manusia jenius ini akan muncul di hadapannya. Terlebih lagi, dia bukan lagi seorang saint yang abadi, melainkan seorang pesilat setengah dewa. Dia telah berkembang ke puncak alam semesta. Lelucon macam apa ini, bahkan mengendarai pesawat luar angkasa tidak akan bisa berkultivasi secepat itu. Orang suci yang abadi, aku bahkan tidak tahu kapan itu terjadi. Dewa zaman dulu sepertimu seharusnya sudah lama terkubur dalam sejarah. Anda seharusnya tidak menimbulkan masalah. Ini bukan lagi zamanmu. Siaping berkata dengan tenang. Omong kosong, fanatik yang bodoh. Manusia biasa berani mengutarakan omong kosong di depan dewa. Tetua Agung Gaia meraung. Ia tidak lagi bermaksud untuk bersembunyi dan langsung memarahi. Kaulah yang merusak rencana kami tadi. Sekarang kau ingin berurusan dengan lebih dari seribu dari kami para demigod. Bodoh sekali. Bagaimana Anda bisa membayangkan kekuatan dewa? Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, sosok siaping melintas dan menerobos kehampaan. Dengan kecepatan kilat, dia langsung muncul di hadapan Gaia Grand Elder. Apa? Tetua Agung Gaia terkejut dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak pernah menyangka manusia itu begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa melihatnya sekilas. Dong. Dalam sekejap, siaping dengan ringan mengetuk dahi Gaia Grand Elder. Kekuatan magis yang menakutkan meresap ke dalam. Namun, ini bukanlah kekuatan magis biasa. Isinya kekuatan magis air suci mata air kuning. Bagi sisa-sisa zaman dulu dan dewa-dewa yang sedang sekarat, tidak ada keraguan bahwa air suci mata air kuning adalah senjata terbaik. Manusia terkutuk, kamu mendekati kematian. Grand Elder Gaia meraung dengan marah. Saat ia hendak melakukan serangan balik, tiba-tiba ia mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Bahkan lebih tragis dari suara babi yang disembelih. Ini karena ia menyadari bahwa kekuatan mengerikan telah meresap ke dalam jiwanya. Itu adalah kekuatan mata air kuning, kekuatan pemurni. Seperti asam, ia dengan cepat merusak jiwanya. Meskipun ia adalah dewa, ia tidak dapat menahan korosi dari air suci mata air kuning. Ah, manusia rendahan, apa yang telah kamu lakukan padaku? Apa yang telah kamu lakukan padaku? Grand Elder Gaia berteriak. Ia memeluk kepalanya dan jatuh ke tanah sambil berteriak. Asap putih dalam jumlah besar keluar dari tubuhnya. Mendesis seolah-olah telah disiksa. Tidak banyak, aku hanya ingin mengirimu kembali ke kuburmu. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Kamu bilang aku tidak tahu kekuatan para dewa. Ini karena kamu tidak berpengalaman. Kamu hanya dewa. Aku sudah membunuh banyak dari mereka. Kamu bukan yang pertama. Dia menatap Gaia Grand Elder dengan tenang. Anda. Mata kakek Gaia membelalak. Ia ingin mengatakan sesuatu dan bahkan membalas. Namun, ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia bahkan tidak bisa membalas. Dengan bunyi gedebuk, ia jatuh ke tanah, mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya. Ketuhanan yang jernih bahkan jatuh dari tubuhnya. Itu mendesis dan mengeluarkan asap putih dalam jumlah besar. Ini. Para tetua agung Gaia tidak dapat mempercayainya dan panik. Mereka dapat merasakan bahwa rekan mereka telah meninggal. Ia benar-benar mati, jenis yang tidak akan pernah bisa dibangkitkan. Manusia biasa sebenarnya bisa membunuh dewa. Lelucon macam apa ini? Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Seolah-olah mereka tidak percaya dengan pemandangan di depan mereka. Itu terlalu konyol. 2918. Sialan. Lakukan. Bunuh dia. Kelompok sesepuh Gaia meraung dengan marah. Mereka merasakan krisis yang fatal. Jika mereka tidak membunuh anak ini, mereka semua akan tamat. Tidak peduli apa, mereka harus membunuh anak ini di sini. Gemuruh gelombang. Dalam sekejap, para tetua Gaia menyerang bersama-sama, memperlihatkan aliran hukum yang mengerikan. Itu runtuh dan langsung meledakkan area tersebut. Seluruh kota Gaia mengalami fluktuasi energi yang sangat mengerikan, yang dapat menghancurkan segalanya. Jelas sekali, sesepuh Gaia ini tidak lagi peduli dengan tingkat kerusakan di Gaia Paradise. Bahkan jika mereka harus berusaha sekuat tenaga, mereka harus membunuh manusia ini, Siaping. Avatar Tauti. Dalam sekejap, Siaping berdiri di tempat, tidak bergerak. Tauti yang menakutkan segera terbang keluar dari tubuhnya dan membuka mulutnya. Itu seperti lubang hitam yang tak terbatas. Dalam sekejap, seluruh altar ditutupi oleh lubang hitam Tauti, seolah-olah melahap kekosongan ke segala arah. Bahkan cahayanya pun ditelan ke dalam perut Avatar Tauti. Bang-bang-bang. Detik berikutnya, gelombang hukum yang tak terhitung jumlahnya meledak dan menyerang Avatar Tauti, membentuk badai energi yang mengerikan. Jika energi ini meletus sepenuhnya, itu akan cukup untuk menghancurkan seluruh Gaiya Paradise. Namun, itu tidak ada gunanya melawan Avatar Tauti. Ia membuka mulutnya dan menelan semua aliran hukum ke dalam perutnya. Seolah-olah serangan ini telah memindahkan semua serangan ke ruang dimensional di perutnya. Tidak peduli bagaimana aliran hukum meledak, ia tidak dapat melukai tubuhnya sama sekali. Hampir dalam sekejap, semua aliran hukum dan kekuatan suci dilahap oleh Avatar Tauti. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, banyak tetua Gaiya yang tercengang. Mereka tidak percaya serangan berkekuatan penuh mereka tidak berpengaruh pada manusia ini. Seberapa kuatkah manusia ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Meskipun mereka telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka belum pernah melihat manusia setengah dewa yang begitu menakutkan. Jika mereka tidak merasakan aura ketuhanan dari manusia ini, mereka mungkin akan mengira bahwa manusia ini sudah menjadi dewa. Beberapa tetua Gaiya telah kehilangan keberanian untuk melawan manusia ini. Semuanya, jangan tertipu oleh bocah ini. Bahkan jika itu adalah Tautai, ia masih memiliki batasnya. Ia mungkin mampu menahan salah satu serangan kita, tapi tidak mungkin ia bisa bertahan untuk kedua atau ketiga kalinya. Salah satu tetua Gaiya berteriak, selama kita terus menyerang, akan ada saatnya anak ini tidak tahan lagi. Ketika saatnya tiba, kita pasti menang. Kita akan dapat dengan mudah menghancurkan ini pria. Setelah mendengar ini, banyak tetua Gaiya yang tercerahkan. Memang itulah yang terjadi. Saat mereka melihat pemandangan tadi, mereka hampir putus asa dan ingin melarikan diri. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, anak ini hanyalah seorang pesilat setengah dewa. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, tidak mungkin dia menjadi begitu konyol. Akan selalu ada batasan. Apalagi mereka kini punya keunggulan dalam jumlah. Menghadapi demigot belaka, mereka sebenarnya takut sampai-sampai melarikan diri. Skandal yang luar biasa. Jika dewa lain mengetahui hal ini, mereka akan kehilangan muka. Untuk sesaat, mereka menjadi tenang, dan aura pembunuh di tubuh mereka menjadi semakin kental, hampir sampai pada titik memadat. Doppelganger mata jahat. Siaping memandang kelompok sesepuh Gaiya dengan tenang. Dia memanggil Doppelganger keduanya, Evil Eye Doppelganger. Ini adalah dewa jahat yang menakutkan dari alam semesta dewa jahat. Itu adalah dewa tingkat dominator yang bisa menyaingi Kuetzal Kotel. Bisa dibayangkan betapa kuatnya garis keturunannya. Gemuruh. Saat Doppelganger mata jahat muncul, 3000 mata jahat muncul di kedalaman kehampaan. Itu seperti bola mata menakutkan yang lahir dari kehampaan yang kacau. Mereka tersebar di seluruh penjuru kehampaan, mencakup 360 derajat. Suara mendesing. Dalam sekejap, mata jahat ini memancarkan kekuatan yang menakutkan, gelap, menyimpang, jahat, terkutuk, korosif, dan lainnya. Bahkan hukum asal alam semesta pun terdistorsi oleh kekuatan dewa jahat ini. Domain gelap tak berujung tersebar. Ini adalah kekuatan yang lebih gelap dari jurang maut, lebih jahat dari neraka, dan lebih mengerikan dari semua dosa di dunia. Ini adalah kekuatan yang bahkan Kuetzal Kotel tidak bisa tiru. Benar-benar kacau dan jahat. Hal ini tidak dapat dijelaskan, dilihat secara langsung, diprediksi, dideteksi, atau dijelaskan. Kemunculannya di dunia ini saja sudah merupakan bencana mutlak. Apa ini? Salah satu tetua gaya tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak mengetahui keberadaan mata jahat dan tanpa sadar meliriknya. Hanya sekali pandang dan dia menjadi benar-benar gila. Ah! Dalam sekejap, penatua gaya menjerit nyaring dan jatuh ke tanah. Darah mengalir keluar dari lubangnya dan dia terus berguling-guling di tanah, seolah-olah dia mengalami rasa sakit yang tak terbayangkan. Ini karena saat dia melihat mata jahat, dia segera merasakan kekuatan dewa jahat yang tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat dijelaskan menyerang jiwanya, memutar balikannya dan bahkan menembus ketuhanan. Benar sekali, kekuatan dewa jahat sangat jahat dan tidak masuk akal. Itu bisa secara langsung menembus pertahanan ketuhanan dan merusak jiwa yang seperti Tuhan, menyebabkan Tuhan jatuh. Inilah mengapa dewa jahat begitu menakutkan. Itu membuat para dewa di banyak alam semesta gemetar ketakutan dan menghindarinya. Terlebih lagi, semakin tinggi level dewa jahat, semakin menakutkan kekuatan dewa jahat dan semakin tidak terpecahkan kekuatan korupsinya. Sebagai dewa jahat tingkat tertinggi, mata jahat adalah eksistensi yang dapat dibandingkan dengan azatos dewa kegelapan yang buta dan bodoh. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan korupsi mata jahat itu. Dalam sekejap, semuanya menjadi gila. Dalam sekejap, jiwanya dirusak oleh kekuatan mata jahat. Seolah-olah jiwa di dalam ketuhanannya terdistorsi menjadi ribuan keping. Ia belum mati, tapi sudah sangat berbeda dengan mati. Ah! Bukan hanya penatua gaya ini. Sebagian besar tetua gaya secara tidak sadar melirik mata jahat. Dalam sekejap, mereka juga menghadapi serangan yang sama. Kekuatan korupsi dewa jahat yang mengerikan ini langsung menyebar ke tubuh para tetua gaya, secara langsung mengikis ketuhanan mereka dan memutarbalikkan jiwa mereka. Mereka segera mengeluarkan darah dari lubangnya dan jatuh ke tanah, kehilangan semua kekuatan tempur. Monster, ini sama sekali bukan manusia. Ini monster. Lari, lari cepat. Ini bukanlah kekuatan yang dimiliki alam semesta ini. Orang ini pasti dewa dari alam semesta lain. Cepat lapor ke dewa lain dan biarkan mereka berhati-hati. Jangan menatap mata itu, atau kamu pasti akan mati. Sesepuh gaya yang tersisa yang masih hidup berteriak. Mereka sangat panik dan tidak lagi memiliki kesombongan dan keangkuhan seperti sebelumnya. Mereka semua lari seperti anjing liar, berharap orang tua mereka memberi mereka lebih banyak kaki. 2019 namun, para tetua gaya tidak bisa melarikan diri sama sekali. Semua tindakan mereka sia-sia. Ledakan. Dalam sekejap, hati siaping tergerak. Dia mengaktifkan kekuatan 3000 mata jahat. Segera, pancaran cahaya gelap meledak, menembus kehampaan alam semesta. Dong-dong-dong. Kecepatan cahaya gelap begitu cepat bahkan para tetua gaya, yang telah dirasuki para dewa, tidak dapat melarikan diri. Tubuh mereka langsung tertusuk. Suara mendesing gelombang. Detik berikutnya, jiwa para tetua gaya terkikis oleh kekuatan dewa jahat dan terdistorsi. Mereka semua menjerit nyaring saat darah mengalir keluar dari lubangnya. Tubuh mereka dipenuhi dengan kekuatan mengerikan dari dewa jahat. Pada titik ini, semua tetua gaya telah mati. Tidak ada seorang pun yang masih hidup. Ini tidak akan berhasil. Kekuatan mata jahat terlalu jahat. Aku tidak bisa menggunakannya terlalu banyak. Hati siaping bergetar. Dia merasakan kekuatan avatar mata jahatnya mencoba merusak tubuhnya. Kekuatan 3000 mata jahat terlalu menakutkan. Meskipun tubuhnya memiliki daya tahan yang kuat, jika dia menggunakannya terlalu lama, dia akan sepenuhnya dilahap oleh kekuatan mata jahat. Dia bahkan mungkin berubah menjadi mata jahat. Dia segera mencabut avatar mata jahat dan menghilangkan semua kekuatan dewa jahat. Pada saat ini, Golden Crow Inferno di tubuhnya terbakar, membakar semua kekuatan korosif mata jahat. Itu berubah menjadi gumpalan asap putih dan menghilang. Sepertinya aku tidak bisa menggunakan avatar mata jahat dengan mudah di masa depan. Kekuatan ini terlalu kuat dan berlevel tinggi. Terlebih lagi, ia menyerang tanpa pandang bulu. Siaping menyipitkan matanya. Meski dia baru mengujinya sedikit, itu sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya avatar mata jahat itu. Ia membunuh tanpa pandang bulu dan bisa dikatakan memiliki kekuatan senjata nuklir. Faktanya, dia tidak perlu menggunakan 3000 mata jahat. Kekuatan 300 mata jahat mungkin sudah cukup. Dan jika dia menggunakan 300 mata jahat, dia tidak perlu khawatir tubuhnya akan terkorosi oleh kekuatan mata jahat. Ini, ini. Pada saat ini, sekelompok Gaya Lolis memandang Siaping dan para tetua Gaya yang meninggal secara tragis di tanah dengan ketakutan. Alasan mengapa mereka baik-baik saja adalah karena Siaping telah mengendalikan kekuatan mata jahat. Dia tidak menyakiti Gaya Lolis. Kalau tidak, mereka akan mengikuti jejak para tetua Gaya. Saat ini, mereka panik. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Dalam sekejap, semua senior ras Gaya telah mati. Ini adalah sebuah bencana yang tidak dapat dibayangkan. Biarpun mereka pernah mendengar sesuatu tentang Tuhan yang mengambil alih tubuh mereka, masalahnya adalah itu hanyalah cerita sepihak dari manusia yang penuh kebencian ini. Dibandingkan dengan senior yang mereka jalani siang dan malam, senior mereka secara alami lebih bisa dipercaya. Bagaimana mereka bisa begitu mudah mempercayai manusia? Iblis, kamu adalah iblis. Ayo kita lawan iblis ini dan balas dendam pada para tetua. Bahkan jika aku mati, aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam para tetua. Kelompok Gaya Lolis mengertakan gigi dan ingin bergegas maju. Meskipun mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan iblis ini, mereka tidak akan kehilangan keberanian. Tidak, jangan. Kelima Gaya Lolis panik. Jika mereka bertabrakan dengan manusia ini, mereka bahkan mungkin akan terbunuh bersama rekannya. Bas dengungan gelombang-gelombang bas dengungan gelombang-gelombang. Siaping berbalik dan melirik kelompok Gaya Lolis. Hanya dengan pandangan sekilas, fluktuasi mental yang kuat dan misterius muncul di kehampaan sekitarnya. Dunia ilusi yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti mereka. Dengan ledakan, Gaya Lolis jatuh ke tanah tanpa perlawanan dan mulai tertidur. Beberapa Gaya Lolis bahkan mengeluarkan gelembung dari hidungnya. Mereka tampak sangat damai. Bahkan Dewa Rendah pun mungkin tidak bisa menolak kekuatan seni ilusinya, apalagi Gaya Lolis yang belum tumbuh dewasa. Hanya dengan sekali pandang, dia bisa membuat Gaya Lolis ini tertidur hingga akhir zaman. Hah! Melihat pemandangan ini, para Gaya Lolis langsung menghela nafas lega. Setidaknya teman mereka tidak terbunuh. menguasai. Saat ini, Dumbo berjalan mendekat. Sayang sekali para tetua Gaya ini semuanya mati. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia bisa merasakan bahwa Gaya Lolis yang telah diambil alih oleh para Dewa semuanya telah mati. Jiwa mereka telah lama dimangsa oleh para Dewa ini. Karena itu, dia tidak segan-segan membunuh mereka. Tidak, mereka belum mati. Bodoh menggelengkan kepalanya. Tidak mati, maksudnya itu apa? Siaping bertanya. Sebenarnya, klan Gaya kita memiliki mistik tersembunyi, kebangkitan, kata Dumbo dengan suara yang dalam. Selama tubuh kita tidak hancur total, kita akan bisa bangkit kembali suatu hari nanti. Alasan kenapa para tetua Gaya ini tidak memilih untuk bangkit mungkin karena mereka merasakan bahaya. Dimakan oleh para Dewa ini. Oleh karena itu, mereka tidak mengaktifkan kemampuan ini. Kebangkitan. Siaping tidak menyangka klan Gaya memiliki kemampuan seperti itu. Ini agak mirip dengan mistik garis keturunan klan Phoenix, kelahiran kembali Nirwana. Kemampuan kebangkitan klan Gaya jelas tidak kalah dengan Phoenix. Bagian utama dari klan Gaya adalah yang paling penting. Jiwa mereka sebenarnya adalah kesadaran planet ini. Selama planet ini tidak hancur, tidak peduli berapa kali kesadaran planet ini dihancurkan, ia akan tetap dibangkitkan. Itu bagus. Kalau begitu, aku akan membantu mereka. Siaping mengangguk. Dia mengeluarkan air suci Netherworld dan meneteskannya ke tubuh para tetua Gaya yang telah meninggal. Segera, suara mendesis terdengar saat asap putih tebal memenuhi udara. Jelas sekali, kekuatan air suci Netherworld sangat menakutkan. Tidak hanya bisa menghancurkan jiwa para dewa, tapi juga bisa dengan mudah memurnikan kekuatan dewa jahat. Kekuatan air suci Netherworld sangat beracun bagi para dewa jahat. Wash gelombang-gelombang perbarui tercepat. Detik berikutnya, potongan ketuhanan yang telah dimurnikan oleh air suci Netherworld jatuh dari mayat Gaya. Ada total 3.000 ketuhanan. Setiap ketuhanan setidaknya berada pada level dewa tengah. Bahkan ada beberapa yang berada pada level dewa yang lebih tinggi. Namun, tidak ada ketuhanan dari dewa dominator. Bagaimanapun, keberadaan seperti itu agak jarang terjadi. Mereka tidak akan bangkit secepat itu. Dan ada total 3.000 tetua Gaya yang telah dirasuki oleh para dewa ini. Di antara mereka, 1.000 adalah alam tak terkalahkan dan 2.000 adalah alam Arcean. Ini setara dengan kekuatan tempur kelas atas dari klan Gaya. Bisa dibayangkan kalau klan Gaya diperlakukan sepenuhnya sebagai makanan oleh para dewa ini. Mereka telah menangkap semua petinggi dalam satu gerakan. Jika siaping tidak muncul, klan Gaya ini akan diperlakukan sebagai tubuh para dewa. Namun, masih banyak Gaya Loli yang tersisa. Totalnya ada 30.000 dan mereka setidaknya berada di alam sempiternal. Alasan mengapa hanya ada sedikit kekuatan tempur kelas atas adalah karena klan Gaya membutuhkan waktu terlalu lama untuk berkembang. Apalagi mereka semua malas dan tidak bekerja keras dalam berkultivasi. Akan aneh jika mereka bisa tumbuh dengan cepat. Apalagi jumlahnya sangat sedikit. Setelah hidup sekian lama, mereka hanya memiliki 30.000 teman. Telepon genggam. Jika mereka maju ke alam demigod atau bahkan alam dewa, itu akan sangat menakutkan. Itu hebat. Ketika Gaya Lolis melihat pemandangan ini, mereka sangat bersemangat. Ini karena mereka bisa merasakan bahwa tubuh para tetua Gaya perlahan pulih. Selama mereka diberi waktu tertentu, para tetua Gaya ini akan dibangkitkan. Iblis Besar Tingkat Dewa 2920 Beberapa hari kemudian, Siaping mengambil semua Gaya Loli di Gaya Paradise karena terlalu berbahaya bagi mereka untuk tinggal di Gaya Paradise. Tempat ini sudah lama menjadi incaran para dewa. Jika dia pergi, Gaya Lolis yang lain pasti akan menderita. Jika itu masalahnya, dia sebaiknya mengambil semuanya dan melindunginya agar tidak digunakan oleh orang lain. Terlebih lagi, para tetua Gaya masih dalam kondisi kebangkitan. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk dibangkitkan. Bahkan jika mereka dibangkitkan, mereka tidak akan memiliki kekuatan tempur puncak dan tidak akan mampu melindungi Gaya Lolis lainnya. Oleh karena itu, Siaping mengambil tanggung jawab untuk melindungi Gaya Lolis dan membawa mereka semua ke dunia klasik pegunungan dan lautan. Pada saat yang sama, semua harta karun di Gaya Paradise dirampas. Tidak ada yang tersisa di sana. Tan Menglu, Chong Xiao Qian, dan para pecinta kuliner lainnya secara alami dibawa pergi. Mereka masih bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa Tuhan mereka mengambil klan Gaya? Pada saat ini, di sebuah istana di dunia klasik pegunungan dan lautan, Siaping sedang berkultivasi dalam pengasingan. Sejujurnya, dia mendapatkan banyak hal kali ini. Dia telah membunuh dua hingga tiga ribu dewa yang merasuki tubuh mereka. Meskipun mereka hanyalah jiwa, mereka masih memiliki energi yang sangat menakutkan. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka adalah dewa sejati. Dari segi kualitas, Saga tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Oleh karena itu, setelah membunuh dewa-dewa ini, Siaping juga memperoleh energi asal dalam jumlah besar dari mereka. Gemuru Gelombang Gumpalan cahaya muncul di tangan Siaping. Ini adalah energi asal yang dimurnikan setelah membunuh dewa-dewa itu. Setiap gumpalan cahaya mengandung origen energi dalam jumlah besar. Jika gumpalan cahaya ini dimakan oleh ahli demigod tahap awal, bahkan satu gumpalan cahaya saja sudah cukup untuk meningkatkan budidaya mereka ke alam demigod yang sempurna. Oleh karena itu, bisa dibayangkan berapa banyak energi asal yang terkandung dalam gumpalan cahaya ini. Hulala Gelombang Siaping tidak mengatakan sepatah kata pun dan segera melahap gumpalan cahaya putih ini. Dia mengedarkan sihir di tubuhnya dan mengubahnya menjadi tungku, langsung melahap dan memurnikan gumpalan energi cahaya ini. Segera, dia merasakan sejumlah besar energi mengalir ke tubuhnya, mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya, menyatu ke setiap sel di tubuhnya. Dia merasa seolah-olah dia telah tercerahkan oleh tiga ribu dewa, memberikan budidaya seumur hidup mereka kepadanya. Setiap dewa tidak mementingkan diri sendiri, dan mereka senang membantu orang lain. Dalam sekejap, Siaping menemukan bahwa kekuatan sihir di tubuhnya telah meningkat pesat. Kecepatannya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam beberapa nafas, kekuatan sihir di tubuhnya terisi. Perlu dicatat bahwa dia memiliki sembilan lautan kesadaran, yang cukup untuk menampung kekuatan sihir yang tak ada habisnya. Biasanya, jika dia ingin mengisi tubuhnya dengan kekuatan sihir, dia perlu berkultivasi setidaknya selama satu triliun era sebelum dia bisa berhasil. Namun, setelah melahap energi jiwa ilahi dari tiga ribu dewa ini, itu setara dengan memperoleh kultivasi mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini menyelamatkannya dari kultivasi yang melelahkan selama bertahun-tahun, memungkinkan basis kultivasinya maju pesat. Boom gelombang-gelombang. Saat itu, tubuh siaping bergetar. Jiwa dan tubuhnya bergema, seolah-olah suara dao besar dipancarkan, menciptakan ritme yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Pada saat itu, sebuah pintu di kedalaman lautan kesadarannya langsung dihancurkan oleh kekuatan yang besar dan agung, memungkinkan dia dengan mudah memasuki alam baru. Alam pesilat setengah dewa lengkap. Siaping menyadari bahwa dia telah melangkah ke alam demigod yang paling lengkap. Dia hanya selangkah lagi untuk maju ke alam dewa, alam yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa basis budidayanya saat ini dapat dikatakan sebagai eksistensi tertinggi di era alam semesta ini. Selain si kentut tua dari era alam semesta sebelumnya, tidak ada yang lebih kuat darinya. Alam demigod lengkap. Mata siaping berbinar. Dia menyadari bahwa kekuatan sihir di tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Perbedaan antara lengkap dan tidak lengkap ibarat langit dan bumi. Dari segi kekuatan sihir saja, dia beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Saat itu, setiap gerakan yang dilakukannya memunculkan perasaan menyatu dengan alam semesta. Sebuah pukulan dapat menembus ruang hampa dan menghasilkan kekuatan penghancur yang sangat besar seolah-olah itu mengandung kekuatan ilahi. Kesadaranku juga menjadi lebih kuat. Jika itu hanya kekuatan-kekuatan sihirnya, itu tidak akan banyak. Namun, siaping menyadari bahwa kekuatan jiwanya menjadi lebih menakutkan. Sebelumnya, jangkauan kesadarannya telah mencapai jarak 4 miliar tahun cahaya. Namun, setelah mencapai alam demigod, jangkauan kesadarannya telah meningkat hingga jarak 10 miliar tahun cahaya. Berkat kekuatan-kekuatan jiwanya, kemampuan ilusinya juga meningkat secara eksponensial. Dengan satu pemikiran, dia bisa menciptakan sejuta dunia ilusi. Ini, siaping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Dia mencoba menyusun sejuta dunia ilusi dan benar-benar menghasilkan perubahan yang luar biasa. Dunia ilusi sebelumnya hanyalah ilusi yang dapat mempengaruhi jiwa dan ingatan makhluk hidup. Namun, setelah menyusun sejuta dunia ilusi, perubahan kuantitatif telah menghasilkan perubahan kualitatif. Dunia ilusi tak berujung bertumpuk dan kekuatan ilusi tak berujung menyatu, menghasilkan perubahan luar biasa yang memungkinkan ilusi mengganggu kenyataan. Tampaknya di bawah kekuatan ilusi seperti itu, segala sesuatu yang dia bayangkan akan menjadi kenyataan. Hal-hal yang lahir di dunia ilusi seperti itu perlahan-lahan juga akan berubah menjadi kenyataan. Samar-samar, dia sepertinya telah menyentuh batas antara ilusi dan kenyataan. Ketika ilusi mencapai titik ekstrim, segalanya akan menjadi nyata. Alam tertinggi seni ilusi adalah mengubah ilusi menjadi kenyataan, mengubah ilusi menjadi kenyataan. Siaping merasakan bahwa pemahamannya tentang seni ilusi telah meningkat ke tingkat berikutnya. Dia bahkan memahami hukum besar dao dari seni ilusi dan hukum besar dao tentang realitas. Informasi nomologis yang tak ada habisnya melonjak ke kedalaman lautan kesadarannya seperti arus deras. Hanya sedetik telah berlalu dalam kenyataan, tetapi dia merasa telah menghabiskan miliaran tahun untuk memahami hukum asal-usul alam semesta. Setelah mencapai lingkaran besar alam demigod, yang tersisa hanyalah memahami hukum besar dao. Semakin banyak hukum dao besar yang dipahami seseorang, semakin kuat pula hukum tersebut setelah maju, dan semakin banyak fondasi yang dimilikinya. Benar, klon dewa ular berbulu saat ini sedang menduplikasi hukum dao besar dari tiga ketuhanan tingkat soverein. Ia juga menduplikasi ketuhanan ini sehingga bisa mengendalikan lebih banyak hukum dao besar. Mata Siaping berbinar. Sejujurnya, hanya dengan menduplikasi ketuhanan tingkat soverein akan memungkinkan dia mengendalikan seribu hukum dao besar. Masalahnya adalah dao besar seperti itu hanyalah jalan yang telah diambil oleh penguasa. Itu bukanlah jalan yang ingin diambil Siaping. Bahkan jika dia berhasil menggandakannya, dia hanya akan mengikuti jejak penguasa itu. Dia menduplikasi hukum agung ketuhanan untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang dao besar. Kemudian, dia akan memilih hukum dao besar yang cocok untuknya dan memadatkan ketuhanan miliknya.